Intro Pembahasan implikasi terhadap bahasa 206 Sebagaimana kita sudah sampaikan bahwa kajian bahasa disini berangkat dari apa yang dikuraikan oleh Ibn Rus Bahwa pada dasarnya bahasa punya ruang-ruang yang berbeda ketika itu dibicarakan pada bahasa teologi, bahasa filsafat, bahasa psikologi, bahkan bahasa awam sekalipun ya Seluruh bahasa itu harus bisa bertemu di dalam logika Ya, logika Sama dengan bahasa Arab, dia punya logika sendiri bahasa Arab itu Tidak bisa sekedar kita masuk pada pengertian harfiah Terjemah, tapi dia punya logika di dalam Al-Quran Jadi pada aspek itu kita tidak ada masalah Masalah ketika bahasa itu berkaitan dengan pengalaman subjektif, mistisisme kan ya Itu juga kita sudah sampaikan Karena itu keragaman makna bisa terjadi Kebertingkatan itu bisa terjadi Jadi gradasi itu memang dimungkinkan ya Karena kalau kita lihat antara bahasa Bagaimana diberikan Proc Oliver Lehman Logika Ini kan Rasio 1 ya Alat, instrumen Sedangkan bahasa ini makna Nah, bagaimana logika berhubungan dengan makna Pasti harus ada konsep Ya Nah, persoalan filsafat itu masuk pada wilayah Konsep Sedangkan bahasa makna Oleh Ibn Nurus Dikatakan sebagai Media Menyampaikan sebuah pesan Ya, media untuk Menyampaikan informasi Di sini disebutnya Kalau tidak salah itu istilahnya Menyampaikan informasi Penyebaran informasi Jadi Bahasa sebagai Cara kita untuk menyebarkan informasi Kalau begitu Bahasa itu Instrumennya Bahasa itu Instrumennya kata Sedangkan konsep itu Instrumennya adalah logika Ya Kalau bahasa Dia menggunakan Instrumen kata Kata ya Kemudian Kalau Konsep Dia menggunakan Instrumen logika Karena itu Kalau diartikan oleh Ibn Nurus Sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Leperliman Sebagai penyebaran informasi Maka itu adalah Berhubungan dengan Kata-kata yang kita susun Untuk menyampaikan Informasi Sebagai informasi Untuk merubah menjadi Satu konsep Harus ada Logika Jadi informasi itu Mentah ya Informasi Kita dapat informasi Bahwa Sesuatu Telah terjadi A, B, C, D Itu informasi Tapi kalau untuk menguji Informasi itu Harus dipredikasi Betulkah Informasi itu Dari mana Informasi itu Apa sebabnya Apa sebabnya Terjadi Yang seperti itu Dan kemudian disimpulkan Seperti itu Jadi Kalau bahasa diartikan Sebagai Penyebaran informasi Dan informasi itu Harus diuji secara konseptual Maka tentu logika Menjadi Sarana Menguji setiap Informasi Agama kita ini Kan banyak informasi Kalau kita Tidak punya logika Pada tingkat itu Oke Sadah mengambil Jalur yang sama Tapi bagaimana Kita menggunakan Informasi Al-Quran Dengan menggunakan Bahasa Allah Misalnya Bagaimana kita Menguji itu Konsepnya Sehingga Bahasa ini Layak Berhubungan dengan Realitasnya Karena Konsepnya Logis Apa tidak Maka turulah Dalil-dalil Tentang Ketuhanan itu Ya Dengan dalil Sebab akibat Dengan dalil Fitrah Yang khas Dalam Berbat ini Itu yang Kita akan Dalami sedikit Bagaimana Antara Bahasa Dengan Instrumen Kata Kemudian Konsep Dengan Instrumen Logika Sehingga Antara Kata Kembali Kepada Konsep Jadi Bahasa itu Akhirnya Harus Kembali Kepada Konsep Jadi Ketika Orang Menjelaskan Satu Pengalaman Mistikal Tentu Pengalaman Itu Sebagai Informasi Informasi Pengalaman Tidak Bisa Jadi Ukuran Itu Informasi Dan Harus Diuji Sekarang Apa Implikasi Bahasa Bahasa Seperti Ini Mari Kita Sima Sama Silahkan Dibaca Tentukan Dibengelurus Pada Akal Bukan Sama Sekali Tidak Kritis Seperti Yang Terlihat Basarnya Yalah Analisis Bahasa Atau Lebih Tepatnya Bahasa Bahasa Yang Dipakai Dalam Menguraikan Semukaan Pokok Bahasan Semua Pokok Bahasan Itu Bersambung Dengan Penelaran Demonstratif Sebab Setiap Pokok Bahasan Berpijak Pada Pertukaran Ketinggian Informasi Saya pun Sebenarnya Merupakan Penyampaian Pesan Yang Menggugah Dan Longgar Meskipun Memakai Metode Yang Sangat Berbeda Dengan Metode Bersahabat Sekiranya Orang Melihat Landasan Bahasa Sebagai Pertukaran Informasi Yang Jelas Jelas Bukan Gagasan Yang Melantur Tentunya Ya Maksudnya Sastra Itu Pun Juga Bahasa Yang Digunakan Itu Adalah Sebu Informasi Kepada Kita Pasti Ada Informasi Disitu Ya Sastra Walaupun Memang Mengujinya Tidak Seperti Di Dalam Silogisme Tapi Itu Juga Harus Diformulasi Bahwa Ketika Rumi Mengatakan Sesuatu Itu Apa Informasi Yang Dia Ingin Sampaikan Kepada Kita Bukan Sekedar Kita Menikmati Bahasa Yang Diungkapkan Menyentuh Perasaan Tapi Pesannya Apa Kata Ibnurus Itu Tidak Mungkin Ngelantur Pasti Ada Pesan Di Baliknya Kan Misalnya Kalau Rumi Itu Masnawi Maknawi Jadi Makna Di Dalam Pembahasan Rumi Dan Itu Perhuruf Perkata Saya Di Iland Belajar Masnawi Rumi Perkata Perhuruf Jadi Digali Irfannya Bukan Hanya Dari Segi Kalimat Dalam Bahasa Indonesia Tapi Sudah Kata Perkata Karena Memang Sastra Mereka Tinggi Itu Artinya Membuat Informasi Kalau Kita Hanya Membacanya Dalam Bahasa Indonesia Sasa Sasa Persi Itu Tapi Sebenarnya Kalau Kita Kembali Kepada Teks Itu Pasti Ada Kedalamannya Sehingga Memang Dia Harus Menyusun Kata Kata Itu Dari Sebuah Apa Namanya Dalam Indonesia Huruf Sehingga Dia menjadi Satu Kalimat Yang Orang Bisa Menangkap Apa Pesannya Apa Informasinya Itu Itu Yang Penting Sehingga Tidak Mungkin Ada Makna Itu Menjadi Liar Ya Sebagaimana Yang selalu Kita Tekankan Ya Tidak Ngelantur Gitu Nah Karena Itu Membaca Sebuah Karya Sastra Tentu Harus Kembali Kepada Basic Orang Yang Menulis Sastra Itu Ya Apa Sebenarnya Informasi Yang Mau Disampaikan Kepada Kita Selanjutnya Tentu Penting Untuk Memahami Hakikat Bahasa Sebagai Cara Penyebaran Informasi Selanjutnya Menurut Ibn Rusit Jika Kita Benar-benar Hendak Memahami Berbagai Jenis Pembicaraan Kita Meskid Memahami Logika Di Balik Penyebaran Informasi Nah Poinnya Itu Sudah Jelas Kita Melacak Implikasi Dari Cara Seperti Ini Implikasinya Itu Kaitan Nanti Dengan Mistisisme Selanjutnya Dan Itulah Yang Dijelaskan Melalui Pengaturan Bentuk Penelaran Jenis Penelaran Yang Terbaik Dan Termurni Yakni Penelaran Demonstratif Demonstratif Itu Ibnu Sina Burhani Gitu Kira-kira Selanjutnya Terdapat Pada Semua Yang Bisa Dinamai Sebagai Penegasan Kendatipun Sejala Longgar Dan Taksa Jadi Bak Sijah Sebuah Wilayah Informasi Itu Masuk Dalam Kerangka Tastik Tastik Itu Kan Dari Tasawur Tasawur Itu Dari Informasi Kemudian Ditasawurkan Baru Kemudian Dinilai Di Predikasi Selanjutnya Nah Nah Banyak 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 Bisa Dibicarakan Sekitar Pendekatan Makna Ini Jelas Ia bukanlah Satu-satunya Pendekatan Masuk Akal Yang Ber Tersedia Pada Pihak Lain Ia Merupakan Salah Satu Pendekatan Yang Penting Arus Konstan Dalam Perbincangan Ihwa Lagi Makna Selama Berabad Abad Yang Sarat Pengamatan Dan Tidak Kurang Kurang Relefanya Dengan Masa Kini Timbang Masa Lampau Artinya Apa Relevansi Dari Pengurayan Makna Bahasa Logika Ini Semakin Penting Sekarang Ini Karena Tradisi Ini Sudah Berkembang Sangat Lama Ada Satu Fase Dimana Ini Penting Bahkan Menurut Ibnu Rus Apa Yang Sebenarnya Juga Di Dalam Teologi Itu Itu Juga Harus Diperluas Ke Wilayah Logika Bukan Hanya Klaim Seorang Mutakalim Dan Itu Dilakukan Oleh Mutohari Bahasa Di Dalam Teologi Dipindahkan Ke Bahasa Filsafat Itu Teori Keadilan Itu Kan Bahasa Dalam Keadilan Sehingga Diskursusnya Tidak Hanya Bicara Tentang Apakah Ini Perbuatan Tuhan Apakah Itu Perbuatan Manusia Tetapi Di Dalam Kerangka Sadra Dia Melihat Hubungan Antara Dua Perbuatan Itu Antara Perbuatan Tuhan Dan Perbuatan Manusia Dan Itu Dijelaskan Dengan Teori Sadra Mula Sadra Anda Baca Dijelaskan Dia Menggeser Persoalan Keadilan Yang Terbatas Di Wilayah Param Atau Kalim Pindah Kepada Pembahasa Filsafat Sama Misalnya Wilayah Tulfaki Yang Dilakukan Di Ure Lewang Komeni Dipelajari Di Dalam Bahasa Ilmu Kalam Bisa Pindah Kepada Persoalan Fiki Di Dalam Politik Itu Luar Biasa Transformasi Seperti Itu Kalau Bukan Satu Kemampuan Mendalami Bahasa Di Dalam Kunci Pengetahuan Tentu Tentu Dia Tidak 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 Punya Kemampuan Mengkomparasinya Karena Itu Memang Kedalaman Itu Penting Untuk Belajar Supaya Kita Mampu Keluar Dari Batas Batas Nah Gimana Keluar Kalau Kita Tidak Tau Apa Yang Ada Di Dalam Tentu Kita Bilang Di Keluar Misalnya Saya Keluar Dari Kos Berarti Kita Berasal Dari Dalam Kos Itu Semua Orang Yang Keluar Dari Kos Pasti Tau Apa Isi Kos 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 Sekarang Kalau Ada Orang Keluar Dari Islam Tidak Tau Apa Isinya Islam Jadi Aneh Itu Menclaim Menjadi Ateis Anti Agama Padahal Dia Tidak Berasal Dari Orang Yang Tau Apa Isinya Agama Jadi Aneh Itu Kalau Orang Yang Disebut Keluar Dari Agama Kalau Dia Tidak Tau Apa Isinya Agama Genialogi Agama Iman Islam Dan Ehsan Dan Semua Struktur Logis Itu Menjadi Aneh Yang Terjadi Harusnya Sebuah Komparatif Study Perbandingan Misalnya Keberanian Alisa Riyati Untuk Menjelaskan Islam Dengan Kerangka Sosialisme Tentu Banyak Kritik Tapi Itu Upaya Baik Untuk Melihat Bahwa Aspek Kerangka Ilmu Pengetahuan Di Barat Itu Kemudian Dia Pakai Untuk Membaca Atau Sebaliknya Kerangka Ilmu Pengetahuan Islam Dia Pakai Untuk Menjelaskan Kerangka Ilmu Pengetahuan Barat Nah Itu Mempertemukan Dua Makna Dan Itu Tidak Mungkin Begitu Saja Bisa Ditautkan Tidak Mungkin Kenapa Perlu Pemahaman Yang Sama Misalnya Dengan Filsafat Politik Kita Ada Dua Ilmu Ada Ilmu Filsafat Kalau Di Kampus Kan Ada Ilmu Politik Kemudian Disebut Filsafat Politik Sama Dengan Filsafat Hukum Nah Yang Belajar Filsafat Hukum Di Kampus Itu Apa Dia Belajar Basis-basis Filsafat Tidak Jadi Itu Yang Sungguh Sulit Ingin Melihat Hukum Dalam Menggunakan Bahasa Filsafat Atau Ingin Menggunakan Filsafat Dengan Menggunakan Bahasa Hukum Sebenarnya Filsafat Hukum Yang Dipelajari Apanya Ingin Melihat Hukum Dari Sudut Pandang Filsafat Kalau Ingin Melihat Hukum Dalam Sudut Pandang Filsafat Maka Dipelajari Aksiologi Tapi Kalau Ingin Melihat Filsafat Dalam Bahasa Hukum Maka Dia Pasti Pelajari Hal-hal Yang Bersifat Hal-hal Yang Terbatas Kepada Filosofinya Jadi Filosofi Dari Sebuah Hukum Atau Disebut Etika Terbatas Pada Wilayah Etik Sekarang Kalau Aksiologi Itu Bukan Hanya Etik Dia Bicara Logika Dari Hukum Kalau Etik Dengan Hukum Dianggap Dua hal Yang Berbeda Kalau Logika Dia Bisa Mempertemukan Dua Kerangka Itu Diturunkan Dari Bangunan Fundamental Dari Hukum Itu Kemudian Dilihat Sisi Logis Kemudian Diturunkan Dari Bangunan Fundamental Dari Moral Itu Kemudian Dikaitkan Dengan Sisi Hukum Jadi Ada Pertautan Antara Etika Dengan Hukum Dan Itu Disebut Aksiologi Cara Membacanya Menjadi Berbeda Nah Sekarang Kalau Implikasi Ini Kita Lihat Di Dalam Bahasa Mistis Apakah Bahasa Mistis Itu Bahasa Yang Diambil Dari Luar Kerangka Mistisisme Atau Bahasa Itu Memang Berangka Dari Kerangka Mistisisme Itu Sendiri Tampaknya Bisa Jadi Disalah Fahaminya Mistisisme Oleh Ibnu Rus Karena Dia Mengambil Bahasa Keluar Dari Lingkuk Mistisisme Itu Sendiri Artinya Apa Dia Menggunakan Bahasa Filsafat Dengan Logika Untuk Kemudian Melakukan Analisis Kepada Mistisisme Yang Sabusnya Mistisisme Dia Juga Punya Bahasa Kalau Kedua Bahasa Ini Bisa Didudukan Maka Sistem Logis Setiap Disiplin Itu Perlu Di Pelajari Bukan Hanya Menggunakan Filsafat Kemudian Untuk Memahami Mistisisme Atau Mistisisme Dipakai Untuk Memahami Tapi Memang Ada Sistem Di Dalam Antara Filsafat Dengan Tasawab Ada Independensinya Masing-masing Sebagai Disiplin Ilmu Tapi Juga Ada Kesinambungannya Sama Dengan Filsafat Ada Independensinya Sebagai Bidang Ilmu Hukum Ada Independensinya Sebagai Bidang Hukum Tapi Ada Kesinambungan Keduanya Antara Filsafat Dengan Hukum Kesinambungannya Seringkali Hanya Dibicarakan Di kampus Sejauh Yang Saya tahu Hanya Etika Bukan Usulnya Ya Karena Ilmu Hukum Itu Berbeda Dengan Hukum Agama Dia Punya Kaida 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 Itu Seringkali Hanya Bersentuhan Dengan Pemahaman Pemahaman Moral Tidak Punya Konsekuensi Dengan Peribadatan Mereka Misalnya Lebih Baik Membebaskan Orang Yang Bersalah Daripada Menghukum Orang Yang Tidak Bersalah Itu Kaida Kaida Mereka Tapi Bagaimana Untuk Menilai Orang Itu Benar Dan Salah Itu Susah Ada Ilmunya Jadi Diktum Diktum Itu Tidak Masuk Pada Sistematikanya Kaida Kaida Seperti Itu Misalnya Keterangan Satu Orang Saksi Itu Bukan Kesaksian Karena Dia butuh Dua Orang Untuk Menjadi Saksi Hanya Begitu Tapi Bagaimana Menilai Kelayakan Substansi Dari Kesaksian Itu Tidak Dibicarakan Sejauh 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 Saya Ketahui Di Dalam Model Mereka Sehingga Mostly Persoalan Hukum Itu Kembali Kepada Keyakinan Hakim Susah Sudah Subjektif Jadi Keyakinan Hakim Ini Kayak Mistisisme Sebagai Pengalaman Susah Disentuh Subjektif Sering Orang Kembali Harusnya Pada Permasalahan Permasalahan Yang Objektif Keyakinan Nah Ini Saya Kira Sulit Seringkali Bahkan Bercentangan Antara Apa yang Yakin Hakim Dengan Fakta Fakta Itu Yang Agak Rumit Metodenya Harus Dicari Itu Antara Dua Bidang Disiplin Yang Berbeda Menemukan Satu Bahasa Yang Sama Itulah Sekarang Yang Jadi Problematik Antara Filsafat Dengan Belum Ada Satu Bahasa Yang Sama Yang Bisa Mempertemukannya Bukan Pekerjaan Mudah Yang Dilakukan Sardra Itu Tapi Sekarang Kita Tidak Membahas Itu Kita Hanya Ingin Melihat Implikasinya Selanjutnya Insahan Tajam Ibn Rus Atas Kerja Filosof Teolog Pengacara Mukmin Awam Politikus Dan Seterusnya Sangat Lama Muka Kita Memang Tak Lagi Condong Melakukan Pembedaan Setajam Itu Antara Berbagai Bahasa Apalagi Apabila Kita Terkesan Oleh Argumen Wittgenstein Mengenai Wata Keserupaan Berbagai Rumpun Wacana Ini 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 Menarik Jadi Walaupun Ada Pengakuan Tentang Ambiguitas Di Dalam Bahasa Taskik Tapi Juga Tidak Tertutup Kemungkinan Ada Keserupaan Dan Itu Jalannya Hanya Logika Lama Dengan Kearifan Di Setiap Daerah Ada Keserupaan Sebenarnya Modelnya Saja Makna Dalam Turunannya Saja Berbeda Makna Dasarnya Sama Konsep Orang Suci Kalau Disini Ada Ratu Adil Kalau Dibugis Ada Tuman Nurung Sama Konsep Dasarnya Cuma Turunannya Yang Berbeda Selanjutnya Salah Satu Soal Yang Harus Diuterakan Oleh Ibu Nurus Dialah Siapa Orang Yang Pantus Berbicara Mengenai Persoalan Teoritis Dialog Ata Filosofka Yang Mempunyai Kata Putus Tentang Hagi Kata Pencipta Ibu Nurus Bilang Pada Akhirnya Filosof Yang Bisa Bicara Teoritis Banyak Masalah Teologis Yang Harus Dikembalikan Kepada Makna Dasar Di Dalam Kerangka Filsafat Walaupun Ada Pengharga Nurus Terhadap Situ Tapi Menurut Profesor Beliemen Tetap Saja Ruang Filsafat Sangat Besar Jadi Memang Ini Dergil Filosofinya Yunani Yang Peripatetik Seperti Ini Kembali Semoga Kesitu Tapi Menurut saya Tetap Saja Sebagaimana Dikembangkan Ibu Arabi Ada Bahasa Bahasa Di dalam Al-Quran Yang Memang Punya Tingkat Tingkat Makna Sama Di dalam Bahasa Jawa Ada Bahasa Umumnya Ada Bahasa Lebih tinggi Lagi Berapa Tingkatan Misalnya Jenengan Sampean Itu Semua Artinya Makna Dasarnya Sama Yaitu Anda Tapi Buat Sampean Itu Beda Buat Jenengan Itu Beda Dan Seterusnya Hal-hal Yang Seperti Itulah Yang Saya Kira Harus Ada Satu Pertautan Logis Walaupun Tidak Bisa Kita Bunuh Makna Di Dalam Ruang Ilmu Disiplin Masing-masing Agama Itulah Optimismenya Ibn Rus Selanjutnya Masalah Bisa Dikecahkan Katanya Jika Ada Gantung Misalnya Tegas Antara Berbagian Dan Pengaruh Dan Teolog Adalah Orang Yang Tepat Untuk Diminta Keterangan Menyangkut Persoalan Teologi Namun Telosof Adalah Orang Yang Tepat Untuk Diminta Keterangan Menyangkut Isu-isu Yang Paling Rumit Dan Umum Siapapun Bisa Menuga Bahwa Para Teolog Tidak Suka Dengan Ide Bahwa Mereka Pada Dasarnya Bukan Orang Orang Terbaik Untuk Menggeluti Isu-isu Teoritis Atau Menafsirkan Bagian-bagian Pelik Dalam Al-Quran Menurut Ibnu Rus Bahkan Yang Terakhir Itu Pun Menjadi Hak Teroperatif Kalangan Filosof Ya Artinya Rumpun Studi Dalam Teologi Pun Juga Pasti Butuh Philosophy Of Religion Sekarang Mencuk Di Barat Belakas Tentang Philosophy Of Religion Filosofat Agama Apa yang dimaksud Philosophy Of Religion Filosofat Agama Salah satu Pembahasan Tentang Perkuatan Tuhan Keadilan Itu Maksud Dalam Pembahasan Philosophy Of Religion Filosofat Agama Kenapa Ya Karena Ada Kewatiran Agama Dengan Perangkaring Teologi Pembahasan Keadilannya Kenyatanya Memang Jauh Bedanya Kalau Kita Baca Buku-buku Akidah Tentang Keadilan Misalnya Dan Buku Mutahari Tentang Keadilan Jauh Bedanya Karena Ada Sentuhan Filosofat Sadranya Jauh Sehingga Mutahari Itu Dianggap Pencetus Kalam Baru Kalam Kontemporer Itu Langkah Itu Perobosan Seperti Itu Berdasarkan Teori Keadilan Jadi Dilihat Dengan Keadilan Misalnya Misalnya Kalau kita Pakai Baju Dalam Fiki Bajunya Hasil Curian Maka Solatnya Tidak Sah Bayangkan Kalau Korupsi Itu Kalam Jadi Kalam Progresif Kalau Kalau kita Punya Solat Di Sebuah Rumah Yang Rumah Itu Tidak Pernah Dikeluarkan Zakat Yang Humus Tidak Sah Solat Itu Progresif Sekali Jadi Logikanya Satu Bahasanya Keadilan Selanjutnya Gegasan Perbedaan Peran Ini Didukung Oleh Ide Bahwa Bahasa Yang Dipakai Untuk Melakukan Berbagai Kerja Oleh Berbagai Orang Berbeda Beda Dan Hanya Dengan Mengakui Dan Memahami Perbedaan Tersebut Kita Bisa Mengenali Asas-asas Yang Tepat Bagi Setiap Peragam Bahasa Barangkali Itulah Gegasan Yang Lebih Termasyur Pada Dasar Warsa Awal Abad Ke-20 Dibandingkan Dengan Hari Ini Pada Masa Itu Ada Kepercayaan Kuat Bahwa Agenda Utama Filsafat Ialah Melakukan Analisis Bahasa Yang Akurat Banjangan Teori Makna Ibn Rusyid Dan Dikanannya Pada Pentingnya Kelonggaran Dan Ambiguitas Justru Lebih Sejalan Dengan Perhatian Mutakhir Diwal Pemahaman Berbagai Ragam Bahasa Dengan Tetap Mengakui Adanya Garis Pembatas Yang Sama-sama Di Antara Mereka Longgar Tapi Ada Pembatas Misalnya Kita Ini Kita Di Pondo Ini Banyak Hal Yang Tidak Sebagaimana Pondo Ada Kelonggaran Tapi Juga Harus Tahu Ada Batasan Di Situ Ini Bagaimana Mensingkronkan Itu Antara Kelonggaran Yang Kita Berikan Dengan Batasan Yang Harusnya Kita Jaga Dan Begitu Ya Sama Dengan Orang Tua Orang Tua Memberi Kita Kelonggaran Untuk Bisa Guliah Di Jogja Misalnya Tapi Kita Juga Tahu Bahwa Di Balik Kelonggaran Itu Ada Batasan Yang Harus Kita Batasannya Apa Kalau Diturunkan Disitu Banyak Saya Bebaskan Untuk Kamu Pergi Kuliah Di Jogja Artinya Ketika Kita Dibebaskan Itu Kita Harus Tahu Dili Ada Batasannya Berapa Uang Kosnya Berapa Uang Makannya Kan Ada Batasan Disitu Bukan Berarti Menjadi No Limit Justru Biasanya Semakin Besar Limit Batasannya Jadi Antara Kebebasan Dan Keterikatan Itu Sebenarnya Tidak Bisa Dipisahkan Konsep Dasarnya Bebas Tapi Turunannya Semua Tidak Ada Bicara Bebas Semua Ada Batasan Jadi Konsep Dasar Kebebasan Kalau Diturunkan Pada Akhirnya Bentuknya Adalah Batasan Tidak Ada Yang disebut Bebas Murni Semuanya Adalah Batasan Kalau Diturunkan Kalau Bicara Bahasa Filsafat Tentang Kebebasan Dan Bahasa Kebebasan Di dalam Teologi Harusnya Tidak Perlu Dipertentangkan Memang Punya Makna Yang Berbeda Tapi Sebenarnya Kebebasan Itu Tidak Mengimplikasikan Dalam Konsep Turunannya Tidak Ada Batasan Misalnya Ada Buku Itu Bebas Terpaksa Atau Terpaksa Bebas Misalnya Kita Bebas Untuk Terpaksa Bebas Terpaksa Atau Terpaksa Bebas Masih-masih Punya Kerana Kan Oke Mari kita Terus Melanjak Ke Implikasi Satu Implikasi Yang Sudah Jelas Bahwa Ada Makna Yang Kembali Kepada Masing-masing Bidang Itu Tapi Tentu Harus Ada Batasan Diantara Dua Makna Itu Kalau Tidak Ada Pembatas Nya Kan Liar Misalnya Wujud Itu Dalam Teologi Maknanya Hanya Untuk Tuhan Dalam Teologi Dalam Filsafat Maknanya Untuk Segala Hal Tapi Dalam Teologi Wujud Itu Maknanya Hanya Untuk Dikembalikan Kepada Tuhan Sedangkan Dalam Filsafat Maknanya Hanya Kembali Kepada Segala Hal Segala Perkara Dalam Irfan Makna Wujud Itu Segala Hal Dalam Satu Pengertian Jadi Kalau kita Lihat Dari Segini Makna Longgar Masih Masih Bisa Kembali Kepada Maknanya Tapi Ada Batasan Wujud Dalam Pengertian Teologi Ada Wujud Dalam Pengertian Filsafat Ada Wujud Dalam Pengertian Irfan 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 Masih 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 Ada Batas Jadi Kalau Kita Tidak Tidak Mengerti Konsep Dari Kata Itu Itu Yang Disebut Ngelantur Karena Itu Tetap Harus Dihargai Ketika Orang Mengatakan Wujud Dalam Teologi Itu Hanya Kembali Pada Pengertian Tuhan Dan Tidak Boleh Kepada Yang Lain Sedangkan Filsafat Apa Saja Irfan Yang Apa Saja Itu Jadi Satu Jadi Ada Kebebasan Dalam Memberi Makna Wujud Tapi Ada Batas Masih Masih Jadi Apakah Ada Sebenarnya Konsep Turunan Dari Bebas Bagaimana Bebas Makna Dasarnya Sama Orang Berkelai Itu Di Turunannya Orang Berbeda Itu Di Diturungannya Kira-kira Apa Implikasi Dari Bahasa Itu Boleh Kita Menggunakan Makna Dengan Bahasa Tapi Ada Batasan Sisi Logis Harus Bisa Membatasinya Tapi Logis Ini Tidak Membunuh Makna Dari Bahasa Itu Jadi Kira-kira Apa Keperuannya Untuk Logis Definisi Definisi Itu Apa Untuk Membatasi Kan Makna Itu Menjadi Longgar Pada Setiap Bahasa Terserah Tapi Kita Butuh Logis Untuk Membatasi Karena Definisi Itu Batasan Orang Bila Batasan Batasan Itu Semua Definisi Selanjutnya Saya Saya Terima Maksud Maksudnya Ada Kesan Dari Oliver Berlima Inkonsisten Karena Kalau Dia Menerima Sebenarnya Ambiguitas Makna Kenapa Dia Ikat Dalam Satu Kerangka Logis Itu Mungkin Menurut Saya Tidak Mendalami Itu Tapi Ada Ambiguitas Disitu Ambiguitas Posisinya Rus Karena Dia Silahkan Kembali Semua Kepada Maknanya Masing-Masing Tapi Dia Pada Akhir Dia Bilang Ini Batasannya Logis Artinya Untuk Ke Orang Silahkan Tapi Ke Dia Logis Jadi Sebenarnya Pilihannya Bukan Bukan Dia Menerima Ambiguitas Dia Tetap Punya Pada Prinsip Prinsip Logis Jadi Pengakuan Dia Terhadap Ambiguitas Bahasa Itu Tapi Ketika Kembali Ke Dia Buat Dia Logis Jadi Pengakuan Itu Untuk Apa Sama Dengan Begini Kita Menghargai Perbedaan Keyakinan Tapi Saya Memilih Keyakinan Tertentu Menghargai Ini Karena Orang Punya Makna Masing-masing Dalam Memahami Agamanya Tapi Ketika Kembali Kepada Saya Maka Saya Memiliki Keyakinan Tertentu Keyakinan Logisnya Disitu Coba Apa Kira-kira Anda Menunggu Kalau Saya Mengatakan Kita Menghargai Perbedaan Pemahaman Perbedaan Keyakinan Kita Hormati Tapi Saya Memiliki Keyakinan A Bukan Keyakinan B Tapi Keyakinan B Itu Saya Hormati Apa Artinya Implikasi Dari Bahasa Mana Lebih Akurat Bahasa Atau Logika Karena Logika Membatasi Dan Memberi Dasar Kita Untuk Memilih Sedangkan Bahasa Memperluas Karena Kembali Kepada Bahasanya Masing-masing Jadi Kelihatannya Menurut Oral Perliman Itu Ambigu Yang Diambil Dan Kembali Semuanya Pada Prinsip Logis Artinya Logika Itulah Yang Menurunkan Bahasa Bahasa Tidak Bisa Menurunkan Logika Logika Yang Menurunkan Jadi Logika Itu Pendiferensiasinya Faktor Yang Membagi Mengurai Bahasa Bahasa Tidak Bisa Membagi Logika Itu Apa Implikasi Bahasa Saja Lalu Saja Pada Saat Yang Sama Dia Juga Mendukung Definisi Yang Ketat Dan Tajam Dari Tiap Bidang Wacana Konflik Antara Gagasan Praktis Bahasa Sebagai Kaitan Longgar Berbagai Istilah Dengan Berbagai Makna Dan Gagasan Ideal Yang Mengidentifikasi Makna Dengan Diteria Tetap Terus Memusingkan Persahabat Mendereng Ya Yang Bikin Pusing Antara Bahasa Dan Logika Bahasa Bisa Luas Maknanya Logika Membatasinya Pengakuan Terhadap Keluasan Makna Pengakuan Itu Ada Kan Pada Ibn Rus Tapi Juga Bahwa Seluruh Makna Itu Harus Dikembalikan Kepada Pengertian Logis Itu Pembatasannya Ibn Rus Kembali Kepada Judulnya Implikasi Terhadap Bahasa Terus Terakhir Terakhir Lagi Semua Argumen Ibn Rus Bersumber Dari Tradisi Persahabat Pada Bagian Lalu Buku Ini Saya Juga Telah Membuat Klime Klime Serupa Mengenai Kebanyakan Philosoph Islam Lainya Baik Yang Berada Pada Garis Tradisi Persahabat Atau Paripatetik Israkit Maupun Tradisi Tradisi Sufin Dengan Begitu Sudah Sepatutnya Kita Mengamati Argumen-argumen Mereka Dari Perspektif Filsafat Bukan Dari Sejarah Gugusan Iden Ya Jadi Maksudnya Nanti Bukan Memahami Sebuah Pemikiran Dari Sejarah Pemikiran Tapi Memahami Pemikiran Dari Model Filsafat Sejarah Pemikiran Banyak Sejarah Pemikiran Baca Sejarah Tidak Akan Mungkin Orang Bisa Memahami Model Pemikiran Kenapa Tidak Bisa Bisa Tau Kelemahannya Sama Dengan Memahami Sejarah Dengan Filsafat Bisa Bagaimana Kan Kata Tidak Sira Itu Bukan Dihartikan Harbiah Sejarah Kenabian Tapi Sira Itu Konteks Perilaku Nabi Jadi Kalau Buku Sejarah Itu Harusnya Dalam Pengertian Sira Bahasa Sira Itu Adalah Konteks Perilaku Nabi Jadi Kalau Kita Lihat Nabi Menikah Lebih Dari Satu Itu Sejarah Dalam Pengertian Umum Bahasa Tapi Dalam Pengertian Sira Yang Dibatasi Oleh Konteks Perilaku Maka Harusnya Orang Bisa Tahu Mengapa Nabi Berpoligami Alasannya Apa Yang Terlihat Kan Hanya Karena Dia Nika Lebih Satu Kemudian Itu Nabi Melakukannya Maka Kita Juga Melakukannya Padahal Konteksnya Apa Itu Disebut Sira Asair Konteks Apa Konteksnya Perilaku Itu Ada Orang Senyum Sama Kita Apa Konteks Senyumnya Itu Jauh Lebih Penting Daripada Senyumannya Karena Senyuman Sendiri Itu Membawa Pesan Kepada Kita Tapi Kalau Kita Tahu Konteksnya Bisa Kita Analisis Kelogisan Dari Senyum Banyak Senyum Yang Tidak Logis Sehingga Kita Membalas Senyum Itu Dengan Hal Yang Tidak Logis Pura Pura Bahagialah Itu Kira Kira Gampang Paham Ini Implikasi Nah Kalau Kita Bawa Kepada Mistis Mistis Kita Perlukan Bahasa Atau Logika Yang Dikritik Oleh Menurus Kan Kita Perlu Logika Karena Bahasa Ini Kalau Tidak Ada Pembatasannya Liar Nah Sekarang Bagaimana Mistis Itu Sebagai Bahasa Mistis Dipad Dalam Logika Ini Kalau Tidak Ada Sadra Saya Berpijak Ke Ibnu Rus Tidak Ada Filsafat Untung Masih Ada Filsafat Pasca Ibnu Rus Yang Bisa Membantu Itu Mungkin Juga Nanti Ada Filsafat Pasca Sadra Sejauh Ini Yang Muta Akhir Pasca Ibnu Rus Adalah Sadra Sebagaimana Disampaikan Oleh Profesor Mistis Mistis Yang Dimaksud Bukan Sebagai Sebuah Pengalaman Sebagai Sebuah Sistem Sekarang Tinggal Apa Yang Menjadi Kritik Mendasar Pada Ibnu Rus Satu Kalau Semua Mistis Itu Jadi Logis Maka Tidak Ada Ilmu Huduri Kita Akan Pelajari Dalam Ontologi Ada Pemaparan Yang Tidak Berlaku Logika Tetapi Menggunakan Logika Kita Menggunakan Filsafat Untuk Meninggalkan Filsafat Dia Difahami Diterima Bukan Dalam Definisi Wujud Itu kan Diterima Bukan Sebagai Sebuah Definisi Maka Ilmu Wujud Bukan Ilmu Usuli Bukan Ilmu Definisi Pikiran Pikiran Karena Itu Dalam Irfan Nanti Pikiran Tentang Tuhan Pasti Tuhan Lebih Besar Daripada Apa Kau Pikirkan Kalau Pikiran Sekarang Banyak Masalah Tuhan Lebih Besar Daripada Apa Yang Kau Pikirkan Karena Pikiran Mu Yang Banyak Masalah Bisa Bisa Jadi Itu Adalah Sebuah Representasi Dari Cara Kita Untuk Menjalani Hidup Ini Artinya Makna Itu Bisa Didekonstruksi Itu Citayam Fashion Week Itu Kan Mendekonstruksi Catwalk Bahwa Bisa Sebracolos Itu Jadi Catwalk Munculnya Sosok JJ Bungo Bungo Atau Bongo Siapa Namanya Keren Kan Dekonstruksi Walaupun Namanya Menjadi Kaya Baru Menjadi Hilaf Menjadi Lalai Itu Biasalah Tapi Kita Jangan Hukumi Pada Kreativitas Banyak Yang Bully Tapi Kreativitas Luar Biasa Lantas Kalau Itu Dihentikan Itu Tidak Ada Pikirannya Pemerintah Tentang Kreativitas Ini Mengganggu Pikiran Di Kepala Mereka Itu Keamanan Bagaimana Kita Lihat Itu Sebagai Keindahan Tugasnya Untuk Menata Kalau Tidak Ada Pikiran Kreatifnya Sudah Ini Mengganggu Berhenti Begitu Cara-caranya Aparatus Tidak Ada Pikiran Kreatif Sudah Sudah Apa Implikasi Berat Bahasa Sudah Bisa Menangkap Sudah Bisa Bedakan Bahasa Dan Logika Dimana Konsep Dimana Kata Itulah Kritiknya Ibn Rus Yang Saya Kira Kritik Ibn Rus Memang Tepat Pada Misticisme Sebagai Pengalaman Memang Tepat Seandainya Dia Mungkin Melihat Menurut Saya Misticisme Sistim Sadra Jadi Beda Karena Memang Dia kritik Tradisitas Sob Gazalian Karena Hanya Sebagai Sebuah Pengalaman Dalam Epistemologi Pengalaman Itu Bukan Raca Bukan Ukuran Jadi Kalau Ada Orang Bila Saya Pengalaman Ketemu Rasul Bukan Ukuran Kebenaran Mau Ketemu Tuhan Ketemu Apa Itu Bukan Ukuran Kebenaran Kebutuhan Mistikan Bukan Itu Bukan Pengalamannya Yang Mau Disampaikan Tapi Akal Sucinya Yang Mau Diproyeksi Artinya Mistisisme Yang Tertinggi Itu Tidak Bicara Pasti Diam Kalau Bicara Pasti Jatuh Karena Dia Tidak Bisa Dibahasakan Dia Disaksikan Nah Kalau Dia Menyaksikan Keindahan Dan Dia Tidak Kuat Untuk Menyaksikan Berarti Jatuh Dia Makan Masuk Nah Al-Halad Ketika Mengatakan Anak Al-Haq Itu Ketika Disampaikan Jadi Kacau Padahal Kalau Mungkin Mungkin Maksudnya Al-Haq Menyaksikan Ada Kalimat Yang muncul Di Al-Haq Suci Itu Saya Tuhan Tapi Kan Ditulungkan Al-Haq Sembarang Masa Bicara Dia Tuhan Bicara Itu Di Alam Material Ini Menyaksikan Beda Menyaksikan Dengan Bicara Nah Ini Penyaksiannya Dibicarakan Orang Kemudian Dianggap Al-Haq Bicara Bala Itu Yang Disaksikan Jadi Kalau Sudah Pasuk Ilmu Suri Sudah Masih Akan Rame Makanya Banyak Subis Lebih Diam Saja Setengah Mati Dibicarakan Salah Faham Saja Orang Nah Itu Kan Yang Menjadi Kritik Gua Ini Subjektif Maka Tugas Kita Bagaimana Membicarakan Tersusun Pembicaraan Itu Secara Sistematik Kemudian Disebut Tasawuf Falsafi Tasawuf Rasional Karena Itu Kita Skeptis Dengan Bahasa Tasawuf Yang Personal Tasawuf Itu Impersonal Sudah Tidak Ada Di Lagi Kita Mungkin Pada Tingkat Itu Ada Subis Tidak Mau Muncul Dia Pake Baju Compan Camping Gondrong Banyak Mungkin Di Tengah Jalan Subis Subis Yang Sudah Kita Tidak Tahu Tahu Dia Seorang Arif Menjadi Tukang Batu Menjadi Tukang Bakso Saya Tengah Juga Saya Begitu Sebenarnya Siapa Mengajarnya Tidak Perlu Lagi Ada Begitu Begitu Bukan Lagi Disitu Mungkin Tapi Itu Kan Aspek Individunya Kita Masuk Pada Sistem Artinya Sistem Tidak Perlu Kita Bersikap Aneh Aneh Biasa Saja Kemudian Muncullah Subis Yang Aneh 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 Itu Dalam Pemahaman Kita Yang Awam Pemahaman Sayang Allah Misalnya Dia Jadi Tidak Pake Baju Ya Merokok Ada Habib Yang Begitu Misalnya Itu Tidak Bisa Kita Cancel Tidak Bisa Kita Delete Karena Itu Memang Pengalaman Ya Bisa Sudah Ya Makna Dasar Makna Turunan Kemudian Bahasa Di Dalam Setiap Bidang Maknanya Kembali Kepada Masing-masing Tapi Kalau Ada Kesinambungan Harus Logis Kalau Tidak Ada Kesinambungannya Itu Dengan Filsafat Maka Itu Menjadi Subjektif Ya Sudah Kembali Kepada Maknanya Pengalaman Masing-masing Dan Itu Benar Kritik Ibnulus Tapi Menjadi Menurut Saya Menjadi Lemah Kalau Kita Masuk Pada Mistisismenya Sadra Sebagaimana Yang Kita Sudah Bahas Jadi Menurut Saya Akurasi Pandangan Ibnulus Terhadap Gazali Itu Poinnya Tinggi Sekali Buat Saya Kalau Tidak Ada Sadra Di Situ Mungkin Ibnulus Pilihan Yang Lebih Realistis Kenapa Akhirnya Ketika Masuk Semua Ke Logika Tidak Ada Esensi Tasawuf Sejati Sebenarnya Itu Yang Dimarahi Oleh Gazali Ini Bukan Pelaku Sejati Pikiran Kita Saja Itu Kritiknya Gazali Alhamdulillah Secara Pengetahuan Ada Hasana Yang Lain Yang Bisa Menjadi Bahan Buat Kita Memuji Yaitu Satrian Dan Itu Akan Kita Belajar Terima kasih Banyak Assalamualaikum Terima